Dua maling motor berinisial TA-21 dan F-27 menjadi bulan-bulanan warga setelah aksinya digagalkan oleh pemilik rumah di Jalan Walang Timur, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, Minggu, 2 April 2023. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombespol Gideon Arief Setiawan membenarkan penangkapan kedua maling oleh warga tersebut. Benar, kemarin siang dua maling motor diamankan oleh warga Koja, kata Gideon, saat dikonfirmasi pada Senin, 3 April 2023. Saat itu, TA dan F mendatangi rumah yang menjadi targetnya. Keduanya hendak membawa kabur satu unit motor NMAX dengan nomor polisi B3774UXY meskipun pemilik rumah ada di dalam. Keduanya nekat beraksi padahal pemilik rumah sedang berberes-beres rumah. Saat pelaku TA bersama barang bukti keluar pagar, si pemilik langsung menghampiri dan berduel dengan kedua pelaku sambil berteriak. Ungkapnya, warga yang mendengar teriakan korban akhirnya berdatangan dan membantu korban menangkap kedua pelaku, tuturnya lagi. Gideon menuturkan, keduanya telah diamankan oleh anggota Polsek Koja untuk dilakukan pendataan dan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, Kapolsek Koja AKP anak Agung Putra mengatakan saat ini kedua pelaku telah ditahan. Ia pun meminta kepada warga yang menjadi korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Koja. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!